KKN saya nggak selesai, karena di minggu ketiga itu terjadi hal yang sangat tidak kita inginkan. Dia tuh ternyata selama ini bilang kalau dia cuma bisa ngeliat kita aja. Katanya anak ini nggak boleh keluar dari sini. Makhluk yang paling kuat itu memang sosok perempuan, yang dia tuh jin. Jelas mbak melihat kalau sosok penari ini berpakaian gebaya, warnanya hijau, pakai jari warna coklat yang berbatik keris, lalu pakai liutin. Kemudian ada selendangnya juga berwarna hijau, sanggul, pakai konde. Nah kondenya ini berwarna emas. Kisah horor KKN di desa penari kembali heboh. Hingga banyak orang melakukan penelusuran guna menguak lokasi desa penari itu sendiri. Masih menyisakan banyak teka-teki. Selain mitologi wanita bertubuh ular, ada pula kisah ganjil lainnya yang dialami salah satu wanita. Saat melakukan kuliah kerja nyata alias KKN di sebuah desa di tahun 2011 lalu. Kisahnya hampir mirip dengan kisah KKN di desa penari. Namun berbagai kejadian mistis yang dasyat mereka alami. Hingga akhirnya harus menyudahi KKN lebih cepat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah menyeramkan KKN di desa penari. Yang terjadi pada pertengahan tahun 2009 di kota B, inisial sebuah kota yang disamarkan. Kian mencekam. Dengan petualangan mistis enam orang yang namanya juga disamarkan. Salah satu yang membuat bulu kuduk bergidik adalah Kisah Widia. Salah satu mahasiswa KKN di desa penari yang seakan-akan dirasuki oleh roh penari. Biasanya ya orang gak bisa menari, tiba-tiba dia bisa menari. Pasti ada ciri khas kalau memang dia dirasuki oleh satu kekuatan. Contohnya seperti matanya memerah atau kerutannya seperti layaknya nenek-nenek tua. Nah itulah campur tangan dari setan. Visi misi dari iblis, visi misi dari jin. Untuk mungkin pada saat orang digoda seperti itu, agar disampaikan kembali. Jadi setelah disampaikan akhirnya kan menjadi sebuah cerita-cerita-cerita. Cerita itu yang mungkin akan membawa dampak bahwa inilah kemenangan dari jin. Kalau misalnya dia dirasuki oleh roh penari, ada memang yang dirasuki oleh roh penari. Dan dia juga bisa menari berjam-jam tanpa perasaan capek dan lain sebagainya. Nah tujuan dari si spirit ini apa sih? Ya tentunya dia masih punya pesan dan dia juga masih punya misi yang belum selesai. Orang pada saat dia melakukan sebuah ritual hitam dan dia belum selesai untuk membayar karmanya pada saat dia masih hidup, maka dia akan sulit untuk rest in peace. Sehingga tempatnya itu seperti tempat yang dikutuk atau diasingkan. Kisah ganjil berikutnya terus menyertai Widya. Disebut diikuti penunggu desa yang tak kasat mata. Widya dan rekan-rekannya mencoba mencari solusi ke orang yang dianggap paham. Lewat media kopi, mereka konon akan mengetahui jika diikuti oleh sosok dari alam gaib atau tidak. Jika kopi tersebut terasa pahit dan tak bisa diminum, konon artinya tak ada penunggu yang mengikuti. Tapi jika kopi itu terasa manis, maka ada sosok makhluk astral yang menyertai. Tapi benarkah, dalam dunia supranatural, media kopi justru bukan hal asing sebagai perantara. Ada memang air putih itu bisa rasa manis, itu waktu saya ngalamin dua minggu yang lalu itu di Jogja. Karena menurut salah satu guru saya bilang, kalau rasanya ini manis berarti apa yang kamu amalkan insya Allah Allah terima. Itu air masih di dalam bungkusan, yang ngambil gelas pun saya. Terus saya buka, saya minum, itu rasanya manis. Kopi dijadikan sebagai sarana untuk mendeteksi makhluk astral di dalam tubuh seseorang, saya resang enggak. Kalau gue serem sih enggak ya, cuman gue lebih ke, lebih ke, lebih aware aja gitu loh, lebih waspada lagi. Disebut diikuti makhluk takasat mata. Dua mahasiswa KKN Desa Penari yang ditulis namanya dengan Bima dan Ayu justru melanggar pantangan dan melakukan hal tak senonoh di kamar mandi sinden. Anehnya, kedua toko ini disebutkan meninggal secara misterius. Pada saat kita datang ke tempat manapun kan kita harus pamit, harus jaga tata krama. Ya diantaranya itu tidak melakukan hubungan terlarang, tidak bicara sembarangan juga gitu. Jadi memang banyak hal yang mesti kita tahu. Ada hantu yang menikah dengan manusia. Dan itu juga terjadi pada teman saya kan. Nah, dan mereka juga dibawa ke alam sana kayak gitu. Tentunya dia melakukan kegiatan melakukan hubungan terlarang lah ya dengan pacarnya di situ adalah merupakan sebuah hinaan sebetulnya untuk si penari itu sendiri. Real atau tidak, Mbak anggap ini real. Kenapa? Segala sesuatu itu harus seterah dengan hati. Perbedaan dari true story dan fiksi. Kalau fiksi dibaca bolehlah mungkin dari kepintaran seorang pendulis mengarang sebuah kalimat, kita bisa masuk dalam ceritanya tapi hanya just minute, sebentar saja. Tapi kalau kalian ngebaca soal desa penari, maka kalian akan masuk ke sebuah kedalaman situasi dan seolah-olah sedang berada di suasana tersebut. Kalau menurut Mbak Mijan, di saat Mbak juga mengikuti cerita KKN di desa penari ini, masuk dalam hati. Oh, berarti ini true story. Selain kisah di luar nalar yang menghantui mahasiswa peserta KKN di desa penari secara bar tobi-tobi, kisah horor KKN di desa penari kian menjagam oleh munculnya sosok misterius penguasa desa penari tersebut. Siapakah sosok misterius tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah viral bergelimang nuansa horor KKN di desa penari yang dilakoni enam mahasiswa yang tengah menjalani kuliah kerja nyata alias KKN mencapai puncak menyeramkan. Ketika dibalut hadirnya sosok misterius penguasa desa penari yang belakangan disebut Badarauhi. Benarkah, Badarauhi adalah sosok siluman dalam wujud wanita cantik bertubuh ular yang merajai desa penari. Kalau kita lihat ini sosok Badarauhi, jadi sosok siluman ularnya. Sosok ini dalam bentuk-bentuk sebenarnya itu sosok perempuan cantik, mas. Jadi perempuan yang dia menggunakan selendang dan baju penari. Dan sosok ini yang terkadang dia merasuki penari-penari untuk melakukan tarian. Karena tarian yang bersifat itu adalah tarian bersifat medis. Jadi ada sosok asral yang dia menggerakkan sehingga penari ini lantaran dikendalikan. Dia pertama gerakannya luas, lalu tidak cepat capek. Pas itu, dan yang jelas orang liatnya itu kan keluar interview-nya. Tapi saat penarinya ini raganya sudah lepas, dalam artian sosok asralnya sudah pergi, si penari raganya ini akan sakit, akan merasa capek sekali. Tapi nanti disuruh mulai nari lagi dia nggak bisa. Sin asral yang ada di situ, mas. Sin asral yang dia mengguni kampung penari. Kampung penari di sini gaib ya, saya bilang. Yang aku lihat sih lebih ke kejadian yang dialami mereka itu memang benar kejadian. Dan beberapa yang dialami itu sebenarnya lebih ke perjalanan astral. Jadi mereka menembusi dimensi lain, akhirnya mereka merasakan bisa bersentuhan langsung, bisa ngeliat langsung, sangat amat jelas kayak gitu sih. Pas aku masuk, bukan yang aku jalan ngeliat desanya. Jadi pas aku masuk, lebih ke kejadian, di titik ketemu sama si perempuan. Kono nama Badarauhi. Sebelum viralnya kisah KKN Desa Penari, enggan disebut oleh warga desa lantaran keangkerannya. Mereka baru berani menyebut langsung nama Badarauhi ketika salah satu mahasiswa yang terlibat KKN di Desa Penari, mengaku berhasil bertemu langsung dengan sosok Badarauhi. Sejak itu, barulah warga desa membenarkan keberadaan sosok misterius tersebut. Jadi dari makhluk sendiri, sebenarnya sih dari makhluk yang paling kuat itu memang sosok perempuan yang dia tuh jin, jadi dia bisa berubah menjadi apapun itu. Tapi memang pas aku ketemu pun sosoknya sangat amat cantik. Cantik banget, dia kayak ada selendangnya gitu, kayak pakai baju kemben, ada selendangnya, benar-benar kayak penari-penari yang disewa sama kerajaan zaman dulu. Tapi di belakang dia itu selalu ada sosok ular yang memang menjaga dia, dan sosok itu sangat amat besar. Sebenarnya wanita penarinya itu lebih ke satu orang, tapi memang ada musik-musik lama, jadi aku kayak ngeliat beberapa gamelan, tapi yang memang itu termasuk di gamelan gaib, jadi bukan yang secara bentuk orang lain atau manusia biasa itu bisa ngeliat. Ini sang penari, ini sosoknya misterius ini. Karena gue pernah serang, gue langsung mendalamin. Bentuknya seperti apa sih? Gitu. Jelas banget melihat kalau sosok penari ini berpakaian gebaya, warnanya hijau, pakai jarik warna coklat yang berbatik keris, lalu pakai liuntin, pakai kalung liuntin, seperti layaknya penari. Kemudian ada selendangnya juga berwarna hijau, sanggul, pakai konde, nah kondenya ini berwarna emas. Sosok siluman ini kan menyerupai manusia, setengah manusia, setengah iblis. Jadi kalau mbak lihat, kayaknya sih siluman, siluman bunuh, kawasan itu. Kisah mahasiswa melakukan KKN di sebuah desa misterius, juga dialami oleh Timot Anantia. Benarkah? Ia mengalami KKN di desa yang lebih menyeramkan. Dari kisah KKN di desa penari. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika kisah horror KKN desa penari muncul lewat tokoh-tokoh yang disamarkan, maka tim ganjil misteri menemui Timot Anantia. Wanita yang pernah menjalani KKN di suatu desa kecil di wilayah Garut, Jawa Barat. Di antara tahun 2011 dan 2012 lalu. Jika di desa penari, tokohnya diceritakan diganggu sosok penari, maka di tempat tersebut, Timot menemukan hal yang jauh lebih menyeramkan. Salah satu sahabatnya bertindak aneh sejak awal kedatangan mereka. Tak sampai di situ saja, keanehan itu disebut Timot kepada tim ganjil misteri terjadi setiap malam Jumat di setiap minggunya. Saya waktu itu KKN di daerah Garut, tepatnya di desa depannya L. Nah, di situ kurang lebih tahun 2011 atau 2012. Waktu itu KKN sebanyak 13 orang. Dan mulai keanehan itu di setiap malam Jumat, di setiap minggu. Nah, di situ tuh salah satu teman saya yang orangnya memang pendiem gitu. Dan dari situ dia sudah mulai aneh. Sampai sekarang itu masih keinget. Nah, terus di desa itu juga sampai terlibat beberapa orang-orang penting lah di sana gitu. Dan akhirnya KKN saya nggak selesai karena di minggu ketiga itu terjadi hal yang sangat tidak kita inginkan. Sampai kita itu bawa teman kita, si I ini, ke salah satu dinas kesehatan gitu di situ. Dan sempat kita nginep juga di situ karena temanku tuh udah pingsan banget. Pas dia sadar, kita menceritakan semua kejadian yang kita alamin di sana sampai yang kita pikir dia lagi sholat dan ternyata bukan kayak gitu. Dan dia tuh ternyata selama ini bilang kalau dia cuma bisa ngeliat kita aja tapi selama dia ngomong sama kita tuh kita nggak ada yang denger. Dia itu kesurupan tapi sebenarnya yang dipinjem tuh hanya raganya aja gitu. Puncaknya kisah gaib yang dirasakan Timot dan kawan-kawan terjadi di minggu ketika mereka KKN di desa tersebut. Salah satu sahabat berinisial I itu disebut Timot seakan-akan bertindak bukan atas kemauannya sendiri hingga pingsan sampai berjam-jam. Bahkan kepada tim ganjil misteri Timot Anantia juga melihat langsung sosok dari dimensi alam lain di minggu terakhir KKN yang membuat trauma hingga sekarang. Dan membuat KKN itu harus disudahi lebih cepat. Waktu itu kalau pas di rumah sakit di tempat kesehatannya itu sih nggak ada ngomong apa-apa ya. Tapi malam sebelumnya kita sempat manggil Ustadz gitu. Dan memang sama Ustadz itu semacam kayak dibacain gitu ya. Dan temanku ini sempat jadi orang lain sampai teriak-teriak katanya anak ini nggak boleh keluar dari sini. Ada mister itu sih mister p***** yang bener-bener aku tuh bangun dia kok tiduran kebangun ngeliat si temanku ini kan. Pas mau manggil kok susah banget berdiri sampai akhirnya aku kayak merem lagi pas aku bangun tuh ada jaraknya kayak 10 cm gitu deh di deket banget deh pokoknya. Itu tuh lumayan sampai sekarang bikin trauma sih. Pengunjung saat itu kondisi terang kosong, lemah. Yang sehingga berbenturan dengan siksen yang ada di sekitar. Logika kalau bahasa dia ketumpangan, kesambat, bahasa tradisionalnya. Jadi buat Aki itu ilmiah dan logika sekali tanpa disadari mungkin dia melanggar etika aturan di tempat tersebut. Pemirsa Ganjil Misteri Kisah horor KKN di Desa Penari adalah segelintir kisah anak manusia dalam relasinya dengan alam dan sesama. Sebagai manusia yang berpijak di bumi, kita wajib menghargai sesama dan alam sebagai rekan yang mendukung kehidupan kita. Tapi sebagai ciptaan Sang Khalik, kita harus bersembah padanya Sang Pemberi Kehidupan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. sub indo by broth3rmax